Kita perutamkan selama ini berjalan di dunia. Cuma nanti terakhir kan ada wayangan, ini pun juga harus sama. Artinya kalau ini semuanya aman justru dedik suruh hilang, tapi bahagia suruh. Sehingga kita koordinasi, kita evaluasi keturangannya apa, apa yang kita siapkan. Hari ini kita evaluasi semua, insya Allah sudah. Semuanya, DAPOL TV, LIMA, semuanya nanti sama pemanasan ya. Pemanasan nanti kita lupakan semua. Pak Wali, kemarin kaya sempat dimasalahkan kan reog di Stadion Wilis Pak Wali. Ya untuk reog, karena reog itu Bonoroko, diadakan di Bonoroko. Tapi jangan sampai reog, seratus reog di Kota Magiun. Mungkin ini Kota Pendekar, ya harus diadakan di Bonoroko, ya bagi-bagi keramen lah. Bagi-bagi keramen lah. Pak Wali, untuk menjamin kepatuhan ini gimana Pak Wali? Soalnya kan untuk menjamin kepatuhan dari para anggota ini Wali. Karena kan kemarin kesorohan kan di sini aman, tapi nyatanya di luar kota itu masih... Jadi suruh saja dia yang di luar, ya mungkin kota ini aman. Nah di luar saya kira itu tidak punya harus di luar, bersiapannya di luar. Ya pada pendekar ya harus diundukkan bahwa Anda itu pendekar. Pendekar itu mengayomi, bukan bikin luar. Pak Wali tadi di Sambadhan, kalau ada kerusuhan Kota Magiun ditutup itu maksudnya gimana? Maksudnya kalau ada yang mau rusuk sini nggak boleh, suruh tulang. Jangan usah ngebu tertutup untuk orang rusuk. Mau masuk nggak boleh? Tulang saja. Aneh kena remangan petelor ikut. Tapi sementara masuk kinta peselor itu suka pengguna. Ya kalau nanti luar merah-merah di sini ya mau masuk rombongan bawa apa itu kita cat. Pada waktu pulcah leher. Pak Wali, pengsar Dewa 19 itu udah fix tuh Pak Wali? Apa? Pengsar Dewa 19 itu. Ya dia masuk tanggal 16. Sudah suratnya udah masuk. 16 Agustus kemarin Mbak Wali? 16 Agustus kemarin? Ya bukan tanggal 16, bulan depan. Tapi saya panggil dulu persiapannya seperti apa, harus ketemu. Saya boleh, tapi saya harus ketemu dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!